Bali juga gitu ya, orang-orang Jepang ke Bali tuh sukanya culture, jadi budaya Indonesia tuh harus dipertahankan suka lah orang ke tempat kita gitu HP ini, ini rekomendas banget sih waduh oke, welcome back to our channel sekarang kita mau mukbang lagi makanan Bali yang ingin kita kenalin ke Pak Mac Al-Kathiri oke guys, jadi ini lumayan lumayan dikenal di Bali ya pelecing, kuah, pindang pelecing kangkung, kuah pindang jak, sate, beduna sate, beduna pelecing, kuah jadi kuah pindang tuh literally pakai kaldu ikan pindang dagangnya sendiri bilang aku aka keringatnya ikan oke, jadi what do you want to know about this place? oh ya, by the way, ini halal food ya rekomendasi kita buat teman-teman yang muslim, yang mau ke Bali mau makan halal food misalnya ah, hanya ada babi beli juga kok ada banyak ada juga nih iya ikan kan halal ya halal kangkung halal apalagi kaldunya pakai kaldu ikan yang gak halal tuh kalau gak bayar ya itu salah satunya bisa digebuk anda seorang Bali ya oke coba yang mana dulu? we let her try first oke oke pertama aku tertarik banget sama sate ikan nih karena ini sate ikan ya bukan sate babi ikan-ikan sate ikan jujur li jujur li jujur li aku jarang nemu sate terbuat dari ikan oh serius? di Jakarta jarang gak? iya biar kayaknya tuh kalau gak ayam sapi kambing di Jakarta di kita sapi yang jarangnya ya, ke bawah enggak? enggak? enggak pernah tahu di Singaranya ada sate kebun ayam kalau ikan jarang sih aku jadi aku cukup tertarik tapi dari bentuknya sih aku kalau aku ngeliat doang ya aku mungkin akan mistaken akan salah ini aku sangkain sate sapi oh iya gede-gede ya iya gitu tapi 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 banyak cincong mari kita coba hmm hmm surprising enak 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 banget silahkan ngilir-ngilir ikan-ngilir ikan apa nih? ikan tuna ada lagi satu sebenarnya tapi di Nusa Dua ada sate B. Marlin ikan Marlin namanya yang seprasebo ikan itu itu Marlin cuma susah sekali ya B. Marlin itu dicari ini kebetulan tadi aku makan dua potong yang satu potong itu dia lebih lebih firm satu potongnya lagi padat padat yang satunya lain ini soft banget lembut banget jadi mungkin beda bagian dari ikannya aja ya ini aku rasa bukan ikan yang dicincang dicampur tepung terus dijadi ini bukan ini kayak bener-bener literally daging ikan yang dipotong-potong kalau dari rasa ini enak banget sih gila ini kayak ini kayak ikan dan rempah-rempah jadi satu jadi kalau misalnya tanya itu beli di mana beli di mana kalian mendarat di Bali banyak kali ya di pinggir jalan di mana so many cari aja di pinggir jalan banyak tapi hati-hati yang di pinggir jalan banyak juga yang babi tanya dulu ya tanya dulu oke next masih suka dia ini termasuk rekomendasi gak buat teman-teman ada yang di Jakarta banget ya rekomendasi banget ini apalagi aku gak tahu apakah aku yang kurang main mainnya kurang jauh atau gimana tapi setahu aku di Jakarta jarang sih ditemuin ada sate ikan oke jadi aku aku tahu nih harga per butirnya ya menurut Miss Rahma berapa harga satu satu tusuk satu tusuk ini satu tusuk aku rasa ini mungkin 4.000 1.500 1.500 1.500 wow murah ya kalau sate ya ikan di lilit itu seribu satu lilit yang kita makan kemarin seribu satunya ini bumbunya apa aja ya kak wah itu banyak banget ini rempah-rempahnya rasanya ada pedasnya sedikit karena pakai cabai ada cabai-cabai juga aku lihat tapi gak begitu pedas cuman kayak kaya akan rempah-rempah rasanya beda banget sama sate sate ayam sate kambing gitu beda banget gak gak kecap rasanya gak manis tapi lebih ke gurih asin pedas gitu ini bentuknya kayak daging tapi gak rasa dagingnya oke next kita kasih dia coba pak ya pelucing kangkung kuah pindang kalau pelucing kangkung emang aku sering makan tapi kalau ya suka kalau kuah pindang aku agak bingung nih pelucing kangkung kuah pindang aromanya beda lah aromanya cuma keringat ikan beda ya beda ya ekstrak pernah ngemeng gini di Jakarta beda sih tapi misuka ikan ini kan pindang suka banget udah-udah langsung apa-apa kuahnya mau aku mau cobain kuahnya kuahnya dulu udah 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 coba makan oke pindang ikan kalau kalian dari Jakarta atau dari Jawa Barat atau kita ambil di mana itu kan biasanya kalau masakan rumahan mama kalian suka masak dong ikan pindang yang ikan biasanya ikan tenggiril atau apa di kuah kuning itu nah kuahnya tuh mirip kayak ini kayak kuah ikan kuning itu tapi tidak sekuning itu sih rasa kunyitnya nggak begitu terlalu kencang kayak pindang si ikan itu tapi mirip rasanya mengingatkan aku sama sayur ikan pindang itu oke gitu itadakimasu ayo bakal dan ini termasuk dalam golongan healthy food ya karena ini kan ya sate jadi tidak tergorengan ini juga rebusan ya makan gorengan terus ya adakimasu aduh hmm enak kalau dibalikin ini udah enak kita kan biasanya makan sayur ikan tindang kan sama plucing kangkung jadi dua menu yang berbeda tapi ini tuh kayak dua menu yang berbeda dijadikan satu jadi kayak unik rasanya pindangnya dapet plucing kangkungnya dapet enak enak banget nih enak banget enak banget enak banget enak banget aku suka kuahnya tidak perlu pedas ya saya minta gak pedas kalau aslinya sampai doer sampai mohon-mohon saya medagangin bu jangan pedas bu oh iya deh ayo harga kira-kira kisaran plucing kangkung ini untuk satu plastiknya itu Rp5.000 plastik gede men plastik keluhan yang gede bener nih yang gede puas tuh satu plastik tuh bisa makan untuk bertiga kayaknya ini sebenarnya kalau makan pakai tangan lebih enak ya ini karena aku malah cuci tangan bakso bakso udah punya kuah pindang mas bersate lagi ini recommended banget sih kuah pindangnya sama recommended dua-duanya recommended tapi nomor satu ku ini kuah pindang nah nih udah hidup di Bali nah baru-baru dikasih tau jangan nih ini apa lagi nanya apaan masih inget jangan bahasa Indonesia jangan enak enak oke game on jadi kita juga sambil makan sambil main this or that ya oke misrah ma makanan Jepang atau makanan Amerika Jepang Amerika ya which is french fries hamburger kalau saya entah kenapa ya kalau misalnya ke mall gitu terus ragu pengen coba ini itu loh kalau ada restoran Jepang pasti disitu sudah biar gak salah pilih karena kalian sudah pernah enggak makanan Jepang yang tuh di saya gak pernah salah oh mis gitu gak enggak enggak enak selalu kalau saya misalnya nih lagi lapar pulang nonton misalnya kan beres nonton masih di mall lapar bingung nih makan apa ya makan apa ya takut kan ada mimian apa gitu kan takut salah takut gak enak karena di mall kita tahu sendiri harganya mahal kan yaudah saya makanan Jepang semuanya udah rasa gitu berarti gak pernah kecewa dengan makanan Jepang gak pernah kalau aku sejujurnya makanan Jepang di Indonesia agak pilih-pilih terutama untuk ramen aku agak pilih-pilih tapi kalau untuk selera kalau dibandingin antara makanan Amerika atau Western food sama Japanese food aku lebih suka Japanese food karena kalau Western food itu kayaknya udah biasa yaudah udah biasa udah merakyat dimana-mana gitu kan jadi Japanese food menurutku lebih banyak yang perlu di eksplore dan kebetulan karena aku emang buka juga jadi apa ya always interesting gitu Japanese food tapi kalau misalkan aku di mall nih bingung mau makan apa terus udah gitu mau cari aman biasanya kalau aku cari aman ke ini Magdip iya kayak gitu Magdip Magdip kayak apetit karena udah tau pasti rasanya seperti itu iya cari yang udah udah tau aja yang udah pernah makan oke next question LDR atau tidak LDR that's question for you kalau aku jujur keduanya gampang-gampang aja bisa-bisa aja tapi emang iya sih bener kata orang physical touch dikasih tuh lebih gimana itu ya kalau di kartu kita bakal lebih sering overthinking jadinya di orangnya padahal gak ngapain berantemnya jadinya balesnya disitu padahal misalnya pasangan kita gak ngapain terus dia kayak ngapain gitu ya membuat kita tersinggung hal yang gak perlu dipertengkak itu dijadiin besar kalau aku dua-duanya menurutku dua-duanya sama-sama 50-50 ada negatif dan positifnya 50-50 jadi kalau anda misalnya belum punya istri misalnya misalnya yang di rumah jangan marah anda akan prefer LDR atau tidak LDR karena ada yang suka LDR ada aku heran ada suka LDR tidak 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 untuk saya tidak untuk awak karena sekali lagi seperti yang awak tadi harus ada fisik touch interaction oke selanjutnya makanan harus pedas atau tidak pedas 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 aku paling aneh sama orang yang doyan pedas itu apa yang kalian nikmati pedasnya terus tadi udah minum berapa banyak nah ini pelajar kaku lumayan pedas soalnya nah dari mana makanan itu dibuat enak 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 selagi hangat kan udah hangat lagi pan pedas itu apa saya enggak pernah pedas itu melukai lidah kan robek lidah kita iya aduh belajaran dikit-dikit buat tuh makanan harus pedas kalau enggak pedas tuh kayak agak habar ada yang kurang gitu harus ada pedasnya ada yang membangunkan sarap-sarap di lidah kalau kalian lebih suka keluar malam atau keluar pagi enggak keluar malam atau pagi kalau aku jujur pagi malam karena mata agak susah pagi malam enggak kelihatan apa pagi itu ya kalau udah kesalah ya bener pohon yes plant aku tuh kok angin malam kok aduh krokin ya aku malam tuh entah kenapa ya kalau udah jam 10 itu malas keluar rumah sumpah kalau disuruh milih apa yang harus kalian give up kalian serahkan yang paling kalian sukai kalau harus di stop diserahkan apa yang akan kalian serahkan apa yang akan kalian stop hal yang kalian sukai aktivitasnya nih pekerjaan kalian enggak boleh lakukan kalian enggak boleh makan itu seumur dikit enggak boleh minum enggak boleh makan saya ingin Tuhan mengambil makanan pedas dari dunia ini no yet the one that you like not the one that you don't like aku gula mungkin ya aku sangat doyan gula tapi enggak apa-apa mau di give up tapi aku enggak apa-apa aku udah mulai seminggu ini tidak minum cola minum sudah mengurangi sedikit-sedikit saya sangat suka teh cola sangat suka tapi mengurangi aku nasi barusan makan nasi iya kan aku suka emang aku suka tapi kayak kalau misalkan aku tidak makan nasi lagi enggak boleh makan nasi lagi enggak akan rindu nasi pasti rindu tapi kan berarti oke bukan berarti tidak mencintai indonesia karena saya tahu kedua guru saya ini dan saya pasti akan milih indonesia kalau anda disuruh milih tinggal di amerika atau di jepang dan dikandanya australia atau jepang biar susah kalau saya personally i will choose depend i don't know why i love i speak english i prefer jepang kenapa i love i love i say culture iya bali juga gitu ya orang-orang jepang ke bali sukanya culture jadi budaya indonesia terus dipertahankan suka orang ke tempat kita setidaknya saya suka naruto mau lihat naruto disini semua serba mau lihat orang pake kimono gitu ya gitu orang bule juga mendang bali jadi pertahankan budaya bali makanan gini itu pertahankan suka indonesia jangan terlalu ke barat-baratan betul betul anda aku bingung mau jepang apa suka dudukannya ya pilih berhubung aku sudah pernah tinggal di jepang jadi aku mau mencoba yang baru australia pakar lokal atau pacar interlokal seperti anda diandaikan dulu sebentar ya andaikan tidak ada istri anda lebih pilih yang mana kalau saya jujur ya lokal nggak ribet nggak ribet aku jujur interlokal internasional ya kita cuma bilang interlokal aku selama ini sama yang lokal ribet justru banyak merasakan keribetan itu sama yang lokal di bagian mananya itu contoh ya kayak tradisi budaya orang jawa harus sama orang jawa lagi terus anak pertama harus sama anak ketiga nggak bisa sama anak terakhir kayak gitu-gitulah agama juga banyak lah yang matter jadinya jadi terlalu mengkotakkan ya bukannya gimana-gimana ya emang itu tradisi dan kepercayaan kita cuma kalau menurut buat aku buatku pribadi kalau misalkan masalah percintaan masalah pacar-pacaran gitu yang utama tuh keresan sih ya bener yang lainnya mengikuti aja kayak buatku tidak seharusnya tradisi budaya agama dan lain-lain itu jadi penghalang ya sebenernya jadi aku pilihan terlokal ya sih emang di Indonesia tuh wah ini liat cantik ya tiba-tiba tahu agamanya bukan seagama kita aduh kalau digas bakal tahu akhirnya bagaimana gitu ya belum lagi juga kalau misalkan kayak anak anak kedua anak pertama nggak boleh dilengkahin udah udah pas nih tapi kakakku belum menikah aku harus tunggu kakakku menikah sambil nunggu ketemu yang lain kalau aku pedes tapi ini sedap kaldunya sedap kalau aku sih kenapa aku pilihnya lokal tadi udah aku jawab belum ya let's see lebih mengerti jadi kalau kita berantem itu lebih enak ngeluarin kata-kata kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lebih enak bahasanya barriernya bahasa ya pastikan terus sama perbedaan budaya juga ya jadi menurut saya makan yang gini itu fine-fine aja mungkin untuk dia maksud makan begini kalau anda ya lokal kenapa lokal istri anda lokal karena nggak punya kenalan itu lokal tapi tetap lokal oke ya less ribet bener nggak terlalu ribet karena udah tahu kebiasaan masing-masing yuk rate them jadi kita harus meminta Rahma untuk kasih penilaian terhadap ini berapa nilainya ini berapa nilainya oke oke 1-10 untuk satte ikannya aku kasih rating 9 woy why karena menurutku pertama aku kurang kepikiran ikan bisa dijadiin sate dan ternyata dijadiin sate seenak itu dan juga kebetulan sate yang ini emang seenak itu dan bumbu-bumbunya tuh kayak seenak itu emang bukan food vlogger emang bukan food vlogger gitu ya gimana ya kalau sate flecingnya aku kasih rating 9 flecing kangkung kok pindah kok satir belcing kangkung kok pindah 9 enak dan buat bos pedas maksud isiin apa ya dan aku ya ini kayak kalau flecing kangkung yaudah biasa gitu tapi ada kuah pindangnya sayur ikan pindang itu itu menurutku jadi bikin unik dan ternyata perbanduannya cocok what about you kesambul ini and it's good 9.5 for all oh semuanya selesai walaupun orang Bali udah biasa tapi ini enak jadi untuk teman-temannya Rahma mungkin ya yang di Jakarta atau orang yang di luar Bali yang mungkin mau berlibur ke Bali ada kok makanan halalnya nih bisa kalian coba lecing kangkung kuah pindah sama sate sungai Bali gak melulu babi guleng kok dan gak melulu ayam betutu oke see you in the next video terakhir terakhir